Kudus adalah sebuah kota yang memiliki keanekaragaman, mulai dari agama, pekerjaan hingga budaya. Selain itu, kota Kudus juga terdapat salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam, yaitu Sunan Kudus. Nah, untuk menunggu waktu berbuka, pada baiknya teman-teman menyaksikan video ini sampai akhir ya, karena di sini kita akan membahas mengenai Sunan Kudus ini. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Sunan Kudus atau Sayyid Jafar Asadik Azmat Khan lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau sekitar 808 Hijriah. Beliau lahir dan berasal dari Al-Quds, negara Palestina yang kemudian berhijrah ke Tanah Jawa mengikuti kakek, ayah dan kerabatnya. Ayahnya bernama Sunan Nngudung atau Raden Usman Haji, sementara ibunya bernama Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil, yang bergelar Nyai Ano Manjuran Binti Nyai Ageng Melaka Binti Sunan Antol. Di Tanah Jawa, Sunan Kudus melegenda bagi warga muslim. Selain sebagai wali, Sunan Kudus juga memiliki kepiawayanya di medan perang ketika menjadi Panglima atau Senopati Kerajaan Demak Bintaro. Kisah saat itu pertempuran dengan Kerajaan Majapahit. Ayah Sunan Kudus gugur saat memimpin di dalamnya. Kemudian Sunan Kudus menyerang Majapahit atas perintah Sultan Trenggana. Atas kepiawayanya, Sunan Kudus berhasil memimpin pasukan Kesultanan Demak dan mengalahkan Kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Pendekatan dakwahnya pun sejalan dengan Sunan Kalijaga, yaitu dengan menekankan kearifan lokal dan budaya setempat. Kebiasaan menarik dalam dakwahnya juga yaitu dengan mengadakan beduk dandangan yang merupakan kegiatan menunggu bulan Ramadan. Sementara itu, Sunan Kudus juga meninggalkan sebuah ajaran Gus Jigang. Sebuah ajaran yang mengajarkan bagaimana hidup di dunia dan di akhirat. Terima kasih telah menonton! Gus Jigang merupakan sebuah akronim dari Bagus, Ngaji, dan Dagang. Yang memiliki arti bagus ahlaknya, rajin mengaji, dan pandai berdagang. Tidak mengherankan Kota Kudus berkembang pesat dalam bidang perekonomian seperti industri rokok, yang menyebabkan Kota Kudus dikenal sebagai Kota Kretek. Sebagai salah satu wali songot, Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang masyur akan sifat toleransinya. Salah satunya adalah melarang umat muslim untuk menyembelih sapi demi menghormati pemeluk agama Hindu yang mendewakan sapi. Hal tersebut dilakukan Sunan Kudus karena takut menyinggung kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Poncowati, yang saat itu ajarannya memposisikan sapi sebagai hewan yang dihormati dan dikeramatkan. Suatu ketika, Pangeran Poncowati menanyakan larangan menyembelih sapi kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus mengatakan bahwa sapi bukanlah binatang yang diharamkan dalam Islam. Munculnya larangan tersebut sebagai penghormatan kepada pemeluk agama yang menganggap sapi sebagai binatang yang harus dihormati. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Poncowati memeluk Islam dan menyerahkan kerajaannya kepada Sunan Kudus. Toleransi Sunan Kudus juga terlihat pada Masjid Menara Kudus. Ia memerintahkan umat Islam untuk membangun menara masjid dengan khas lokal dengan menara berbentuk candi. Nah, itulah sekilas mengenai kisah Sunan Kudus. Semoga kita bisa mencontoh toleransinya dalam berdakwah. Sampai jumpa dan saksikan video-video kami yang lainnya, serta gerakan jari jempol Anda untuk komen, like, dan subscribe. Karena jika kalian melakukannya, akan menambah pahala lebih di bulan yang penuh rahmat ini. Jangan lupa juga untuk menonton video lainnya di channel ini. Selamat berpuasa dan sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.